Intro Sekarang kita menuju Bogor, Jawa Barat. Warga Indonesia ini dia nih, Taufik Hidayat alias Opik yang memiliki tubuh yang ajaib alias gak biasa. Tampilan fisik Opik sekilas memang tampak berbeda nih dengan manusia lainnya. Bentuk kepala dan tampilan wajahnya menurut keluarga mirip legenda kerah sakti si San Gokong. Wah kok bisa ya? Waktu hamil ibunya itu hidam, apa tuh ngeliat film si Mukong. Itu aja terusnya, ya begitulah lahir di sekitar 3 tahun, nah baru keliatan gak bisa ngomong gitu. Menurut keluarga nih dulunya Opik terlahir normal, namun saat usia yang menginjak 4 tahun, keistimewaan dan keunikan Opik mulai terlihat di tubuhnya. Setiap hari remaja berusia 15 tahun ini bekerja membantu pamannya sebagai burung. Opik termasuk rajin lho. Iya katanya kalau kelihatan orang-orang mah dari film itu, nah terus sampai sekarang ya tingkah lakunya agak aneh juga. Kalau misalnya ada yang kerja bakti udah ikut-ikutan gitu. Cuman kalau dikasih makan itu gak mau kasih buah aja gitu. Kasih uang gak mau dilempar gitu. Orangnya mah rajin gitu doang. Oh iya bener, Opik paling senang kalau dikasih makan buah. Jambu atau pisang adalah buah favoritnya tuh. Tapi seperti anak kecil lainnya nih, Opik ada kalanya merasa tidak nyaman bila ada orang baru di lingkungannya. Ia bisa langsung lari melesat dan pergi dari keramaian. Kalau udah begini, mau gak mau sang bunda pun harus turun tangan langsung untuk menenangkannya. Nanti sedih lah. Suka dimarahin ya ngatainnya juga. Awas lu ya dimarah-marahin tuh anak gue, biarpun jelek juga sama sayang gitu. Sayangnya nih warga Indonesia, kondisi Opik tidak pernah diperiksa sekalipun ke dokter. Oti sebagai bundanya merasa Opik sehat-sehat aja tuh. Dan gak ada masalah dengan kondisi anak tersayangnya ini.